Hai balik lagi ke YouTube channel Joko Nela bersama gue Tami dan Bang Saya Bi Kali ini kita mau bahas tipe-tipe kuncian yang ada di helm Sebetulnya bukan bahas Tapi sadar gak sih temen-temen Kenapa setiap helm terlihat kunciannya beda-beda Ya seperti itulah intinya Jadi pembahasannya lebih ke penasaran Kenapa sih setiap helm bisa beda-beda Kenapa enggak? Misalkan mikrometrik semua mikrometrik Iya Semua quick-release atau klik semua quick-release aja Kenapa? Cuma sekedar kuncian aja tuh bisa beda-beda Nah ya kan ada yang pakenya double diring Ada yang pakenya micro load Ada yang pakenya klik Ada yang pakenya magnet Nah kenapa sih? Kenapa? Jadi di video kali ini kita akan jawab Dan mungkin bisa menjawab sedikit rasa penasaran temen-temen Betul Dan lu juga mungkin penasaran juga Kenapa sih bisa beda-beda? Gua pun penasaran Ya oke Apa yang perlu dipertanyakan di pertama kali Kak? Ada berapa? Tipe kuncian tuh ada berapa? Ada apa aja? Kalau tipe kuncian Yang gue tau ya? Iya Dari yang paling umum dulu Klik Ada Kalau bahasanya ternyata bukan klik Apa tuh? Quick-release Wuuu Kayak yang ini kan emergency quick-release Nah namanya itu sebetulnya adalah quick-release Atau biasanya kita lebih kenal dengan istilah klik Contohnya nih ada nih Jadi dia ada liginya gitu Jadi kalau dimasukin ada bunyinya Krek-krek-krek Eh mana? Masuk-masuk Krek-krek Di Bell dia double daring tapi ada magnetnya lagi Tapi ini ada yang versinya full magnet Jadi kayak kutub utara sama selatan gitu kan Belum liat sih gue Hah? Belum pernah liat ya? Nanti Ada itu namanya magnet Ada mungkin selain rurok atau bell mungkin temen-temen bisa jawab juga Selain yang kita tau tadi Terus yang paling umum Yang paling banyak diminta Yang harus 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 Double daring Double daring Nah double daring itu sebetulnya ada historinya juga Apa? Ada sejarahnya Gila Jadi kalau misalkan temen-temen tau Baju perang jaman dulu tuh jaman-jaman romawi Jaman-jamannya Ya tau lah Baju zirah kan namanya Nah itu kan dia buat nyiketnya tuh Atau buat ngencenginnya Dia model itu kan kayak D gitu kan Bukan D sih Jatuhnya kayak satu buletan tapi dibagi dua gitu Itu fungsinya buat ngencengin Jadi terinspirasi dari situ Nah itu juga bisa kalian liat videonya ada yang bahas Ada nama channel dari luar negeri namanya fortnite Kalau tau Itu ciamik banget deh pengemasannya Disitu dia juga jelasin full Nah Karena video itu Kita juga buat versi indonesianya Biar lebih gampang aja nih bang Iya Biar lebih gampang dicernak Betul Jadi terinspirasi dari fortnite Tapi ini dikemas dengan versi jagoan helm Betul Kenapa tali pengunciannya bisa beda-beda? Karena itu sudah diperhitungkan Atau sudah di reset datanya Kuncinya aja ada pelitungan nih Hmm Sudetail itu Canggih coy helm sekarang Gak kayak beberapa tahun lalu Sudetail itu 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 Sudah kecil Nah itu juga Kalian bisa lihat secara lengkap Video pengetesan ya Ini ibaratnya aja ya Ibaratnya Dari mulai yang paling simple dulu Klik Klik Misalkan klik itu dipakai di helm sepeda Ya kan Misalkan nih Ini tali nih lu pegang Gua tarik nih Set Ya kan Itu Lu bayangin Kalo talinya gampang putus nih Kalo misal gua tarik gini Terus Terus putus Bahaya gak? Bahaya Nah itu Nah kalo yang di klik Waktu pengetesan Yang copot tuh bukan strapnya Apanya? Jadi bagian ini nih Kalo ibaratnya ditarik Kalo yang klik Yang hancur tuh ini dulunya nih nih Pengunciannya duluan Oh dia kelepas ya gak sih Ya tapi strapnya tetep kuat Gitu Nah kalo misalkan Tadi kalo yang klik Ibaratnya ditarik sepeda putus Ya kan? Ada lagi Yang mikrometrik Mikrolok Kalo yang mikrolok tuh ibaratnya Kalo ditarik motor lah Jadi Motor sama motor nih Tarik-tarikan di temannya helm Puss Baru lepas Gitu Nah itu sama Yang hancur atau yang Kalah duluan Si Ininya Si pengunciannya lah Pakemannya lah Pakemannya lah Pakemannya lah Pengunciannya Pengunciannya Penguncian Nah itu Nah kalo misalkan Pake yang Magnet Nah kalo yang magnet tuh Lebih gede lagi tenaganya Ibaratnya mobil Mobil sama mobil Mobil sedan lah Atau engga LCGC gitu Mobil-mobil Ya Pokoknya mobil Jadi kalo ditarik di tengah-tengahnya helm tuh Tapi kalo sama-sama ditarik Sama Yang hancur Si Pengunciannya Oh jadi semakin Naik Tingkatannya Semakin kuat Juga Gitu Jadi Bisa dibayangin Misalkan helm sepeda pake double dering Ribet juga kan Gak sesuai fungsi Gitu loh Maksudnya gak sesuai fungsinya gitu Gak sesuai kodratnya Yang seharusnya Sepeda Bang paling ngomotin balap sepaknya Ya ibaratnya nih amit-amit Ya gue tau loh Maksudnya kalo sepeda Yang kenceng juga paling sepeda balap kan Ya betul Ya kalo lo yang sepeda yang hari Minggu Hari Sabtu Sekenceng paling 30-40 kan Paling kenceng kan Amit-amitnya jatuh Ya ibaratnya Helm itu di kepala kita Kayak ditarik sama orang aja Kayak kita orang tarik-tarikan Jadi bisa ngelindungin kepala kayak gitu Nah Yang paling sering nih Pasti penasaran nih Double dering Double dering Ini yang unik sebetulnya Apa Waktu pengetesan double dering gue liat videonya Yang kalah bukan double deringnya Apanya Strapnya Oh Jadi Strapnya ini yang hancur Si talinya nih justru yang hancur Tapi double deringnya mah Double deringnya mah tetap Ya iya sih muter-muter Bikinnya di klik juga lagi Iya kan Iya sih wajar sih Iya Tapi Harus disesuai helm yang sesuai kebutuhan Ya kan Makanya kenapa ada mungkin yang helmnya full face Contoh kayak NHK GP Prime nih Pakainya mikrometrik Misalkan Ya memang dari pihak NHK udah memperhitungkan Helm itu ya Dengan dipakainya mikrometrik Dia tahan dengan tekanan yang sekian Untuk proporsinya sekian Iya untuk porsinya si helm itu ya cocoknya pakai Si mikrometrik Mikrolok Misalkan kayak ini Ya kan Apa RSV ini yang tipe terbaru nih Pakainya double dering Ya karena half-face Maksudnya Karena half-face Half-face dengan harga 600 Mungkin dengan desain yang kayak gini Waktu ketimpa angin Harus pakai double dering yang kuat Yang bukan penguncian yang rusak Tapi talinya Iya betul-betul Ngerti gak Kebawa angin Nah iya kan takut kebawa angin kan Takutnya pas ini Umbus Helmnya hilang Lu bayangin Iya kan Pas dibuka Pas dibuka gini Set Karena gak kuat kan Wish Sering terjadi tapi kalo misalkan kalian naik jembatan Betul-betul Beli-betul ngek tuh helm Beda cerita kalo visornya yang turun ya Kalo gak helmnya kebawa lagi Beda lagi ceritanya Ini ibaratnya helmnya udah dipake Udah di kunci Terus Karena kalian kecepatan 80 Itu kan ada dorongan gitu kan Dari angin kan Atau gak kuat Set Lepas pengunciannya helmnya lu terbang Iya Dengan nimpah yang ke belakang kan gak lucu ya Paham gak apa situ ya Segerhana kan Paham Paham Jadi kayak gitu pengertiannya Dari selain yang udah lu jelasin tadi Mungkin si produsennya pun Menargetkan pasarnya tuh Yang kayak gini Butuhnya ini Yang kayak gini butuhnya ini Betul Betul Pemikiran lu Betul 100% gue di atas dulu Nah Kasusnya Ih kayak ngorok loh Kayaknya Ada suara kayak ibar Kodamnya keluar Kodamnya keluar Tapi betul Itu salah satu stigma yang menurut gue betul Menurut Karena apa Kita ambil contoh deh Titik course Lihat Bapak-bapak mana yang pake titik course Ada gak? Gak ada sih Gak ada gak kira-kira sepengliatan lu selama ini di jalan Gak ngeliat sih sebenernya sih Lebih banyak anak muda kan? Iya Karena menurut KYT Titik course tuh pasarnya anak muda Yang ngerti helm Yang tahu Perkembangan helm tuh modernnya gimana Yang double daring tuh pakenya Ya kan coba deh Misalkan Ada yang emang Udah berumur Dia butuh helm Dikasih lah titik course Misalkan Terus Biasanya kan cuma tinggal klik Gitu dong Terus Tiba-tiba Mbak ini masangnya gimana? Ntar ya ada diket mati Diket mati Itulah fungsinya Jadi target pasarnya Atau market Yang mereka sudah perhitungkan Penting juga Karena ya Bercuma misalkan nih Dia bikin Misalkan titik course Dipake double daring Helmnya Bentuknya bagus gitu Tapi pasarnya gak dapet Sayang Sayang Jadi kayak produksi gagal Betul Iya kan Tapi kalo udah didesain semikian Pasarnya dapet Sesuai kebutuhan anak muda Terus tali pengunciannya juga Yang ikutin perkembangan Yaudah Nah Contoh lagi Misalkan NHK GP Prime Pakainya Mikrolog kan Artinya mungkin Pasarnya bisa buat orang yang sekedar Butuh helm Atau memang orang-orang yang Tahu perkembangan Helm Cuman lebih simple lah Bisa di kedua sisi Di kedua kubu Gitu loh Jadi gak memihak yang tau doang Gitu Jadi kalo misalkan Anak muda gak terlalu suka Ya Pasarnya masih ada yang Orang yang emang butuh helm aja Fleksibel Betul 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 Tergantung ke sales ya gimana Nawarin ya Betul 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 Dari Dari keempat penguncian itu Setau gua yang paling mahal tuh magnet Kenapa? Dable Daring kalah? Kalah? Kalah Karena ya Maksudnya kalo Dable Daring kan ibadah cuma pakai tali terus ditempel Gitu doang Kalo magnet kan lo harus ada magnet Magnet kan gak murah Oh iya sih betul sih Magnet tuh gak murah Seinget gua tuh Dable Daring tuh Masih dibawahnya antar klik atau mikrolok Tapi justru paling laku Paling banyak diminati Ya karena mereka mikirnya Keren Keren Konsennya juga agak sambung sini sambung sana Ya biasanya sih lebih cocok dipakai sama pembalap sih kalo Dable Daring Mungkin orang mikirnya kalo pake Dable Daring kayak pembalap Keren gitu Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Oke gimana kak? Cukup menjawab gak rasa penasaran lu tentang Kenapa sih setiap helm Tari pengunci nya beda-beda? Cukup Dan agak mengkaget kan ternyata sedetail itu Sedetail itu? Iya Oh nge-press budget gitu ya? Iya Ternyata enggak? Enggak Banyak Sampai Perhitungan di tarik-tariknya pun ada ya? Ada Nah video ini terinspirasi tadi Balik lagi dari fortnite Kalo kalian yang mau tau pengetesannya Nanti link nya akan gue taro di Atau ditaro nanti ada di deskripsi box Buat lihat Bener gak sih yang diomongin sama Bang Semo Maka Tami Betul Kekuatan dari setiap tali pengecan helm itu Beda-beda ya? Beda-beda Nah terhadap video lengkapnya pengetesan tali pengecan itu di deskripsi box Mungkin segitu aja video santai atau ngobrol tentang edukasi perheleman Betul Kali ini Gue Bang Semih Ada lagi gak? Tapi tau lo ada lagi gak? Cukup? Cukup? Oke Kata Amni Kita undur diri Bye-bye 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 Terima kasih.